Cukai Sumatera bagian Barat, Sumbakbar, musnahkan 6,3 juta batang rokok ilegal, senilai 6,4 miliar rupiah di kantor wilayah Beacukai Sumbakbar pada Kamis 23 Juni 2022. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Beacukai Sumbakbar, Kunto Prasti Trenggono mengatakan, barang milik negara yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama periode bulan Juli hingga Desember tahun 2021. Menurut Kunto, seluruh barang yang dimusnahkan tersebut berpotensi merugikan negara hingga senilai 4,25 miliar. Ini merupakan hasil kerja kami dari mulai bulan Juli sampai bulan Desember 2021. Tutah yang kita musnahkan ada untuk tembakau ilegal itu ada 6.344.000 batang senilai 6,4 miliar. Kemudian ada minuman mengandung ating alkohol itu sebanyak 49,2 liter serta 20.000 gram tembakau iris. Ini tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, dari sisi keuangan negara, kerugian negara yang diderita akibat adanya perindahan rokok ilegal yang saat ini kita musnahkan sekitar 4,6 miliar. Dari kasus ini, pihaknya akan berfokus pada peredaran rokok maupun tembakau ilegal. Kami, PSUK, tentunya sangat concern untuk memerangi peredaran tembakau ilegal ini. Karena pertama tentunya itu mendistorsi pasar rokok yang legal, sehingga peredaran rokok ilegal ini akan membuat persaingan perdagangan yang tidak fair. Kemudian juga potensi penerimaan negara tentunya akan berkurang dengan adanya peringkaran pelanggaran atau peredaran rokok ilegal ini. Dan yang satu yang paling penting, sebetulnya cukai itu dikenakan di dalam raka apa. Bukan hanya untuk keuangan negara, tapi ini juga upaya pemerintah untuk menekan konsumsi rokok. Sehingga kalau seandainya ada rokok-rokok yang tidak membayar suke, tentunya ini akan juga mengganggu upaya pemerintah untuk menekan peredaran rokok ini. Itu kenapa dari ke hari kami sangat concern untuk memerangi peredaran rokok ilegal ini. Ilham Diskursus Network melaporkan